Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh update-an untuk program Kartu Prakerja tahun 2023 pada hari ini dimana dalam video kali ini kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul dari teman-teman penonton setia list VK channel yang pertama terkait tentang kenapa program Kartu Prakerja Gelombang 48 tepatnya untuk pembukaan gelombang pertama di tahun 2023 ini masih belum dibuka kemudian yang kedua apakah satu kakak itu boleh daftar atau boleh lolos prakerja lebih dari dua orang bagaimana aturannya di tahun ini kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana nasib peserta yang sudah pernah lolos namun terblokir karena terdeteksi sudah menerima bonton sosial di tahun lalu apakah masih ada kesempatan untuk dapat bergabung pada prakerja di tahun 2023 selanjutnya apakah mahasiswa atau yang berstatus pelajar masih bisa melakukan pendaftaran di tahun ini dan alumni prakerja apakah masih bisa melakukan pendaftaran kembali hal tersebut akan kami jobarkan detail dalam video ini jadi teman-teman simak dan tonton videonya sampai habis jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan gagal paham oke teman-teman ataupun bapak ibu kita langsung lihat untuk pertanyaan yang pertama apakah aturan satu kakak maksimal dua orang itu tetap berlaku di pendaftaran program kartu prakerja tahun 2023 nah jawabannya tetap berlaku jadi bagi teman-teman yang mungkin di tahun lalu sudah ada dua orang anggota keluarganya yang dinyatakan lolos sebagai penerima program bantuan prakerja tentu peluang untuk dapat lolos pihak atau anggota keluarga ketiga di tahun ini sangat kecil nah karena aturan satu kakak maksimal dua orang bisa mendapatkan bantuan atau program kartu prakerja di tahun ini masih berlaku nah kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua nah bagaimana nasib peserta kartu prakerja di tahun lalu yang sudah dinyatakan lolos namun kemudian terblokir karena terdeteksi menerima bantuan sosial padahal di tahun ini program bantuan atau program prakerja tidak lagi semi bantuan sosial tetapi berupa skema normal apakah masih ada peluang untuk dapat bergabung atau dapat dinyatakan lolos kembali nah sesuai dengan penyebaran pihak kartu prakerja sendiri untuk bantuan prakerja itu hanya satu kali seumur hidup jadi untuk kesempatan lolos dua kali tentu tidak mungkin lagi ya teman-teman ataupun bapak ibu nah ini tentu sekaligus menjawab pertanyaan apakah alumni prakerja masih bisa melakukan pendaftaran kembali program kartu prakerja di tahun 2023 tentu jawabannya tidak bisa lagi kecuali teman-teman yang belum pernah dinyatakan lolos tentu dapat bergabung di prakerja 2023 dan lanjut kita teman-teman ataupun bapak ibu terkait tentang pertanyaan apakah yang statusnya mahasiswa atau pelajar dapat bergabung atau dapat daftar pada prakerja tahun 2023 jawabannya adalah untuk teman-teman yang masih status mahasiswa atau pelajar ini bisa melakukan pendaftaran atau buat akun di prakerja tahun 2023 namun tidak dapat bergabung ini maksudnya apa? teman-teman dapat tetap membuat akun prakerja di tahun 2023 namun tentu kesempatannya untuk lolos tidak ada karena salah satu syarat untuk dapat lolos pada program kartu prakerja adalah tidak lagi menempuh pendidikan formal selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir adalah kenapa program kartu prakerja di tahun 2023 atau tepatnya prakerja gelombang 48 sampai saat ini masih belum dibuka nah kalau kita melihat di tahun 2022 tepatnya di tahun 2022 untuk pembuka program kartu prakerja gelombang pertama dibuka di awal Februari nah apakah di tahun ini juga akan dibuka di awal Februari tidak ada yang menutup kemungkinan untuk bisa jadi dibuka di awal Februari ya teman-teman dan juga tidak menutup kemungkinan dibuka di akhir Januari nah namun sampai saat ini memang program kartu prakerja tahun 2023 masih belum dibuka nah hal ini langsung juga disampaikan oleh pihak kartu prakerja melalui laman resmi Instagramnya yaitu prakerja.go.id ada beberapa informasi penting yang tentu wajib teman-teman ketahui ataupun bapak ibu ketahui yang pertama saat ini proses pendaftaran prakerja 2023 masih belum dibuka dan selanjutnya untuk informasi penting yang kedua adalah informasi pendaftaran akun kartu prakerja nanti akan diinformasikan juga melalui via kanal resmi komunikasi program kartu prakerja dan yang ketiga tidak ada syarat preregistrasi atau pengumpulan data apapun yang dibutuhkan karena pendaftaran program kartu prakerja hanya dilakukan secara mandiri dengan cara registrasi online atau daring melalui website resmi prakerja.go.id dan kemudian informasi penting yang kelima hal-hal lainnya yang bermaksud atau bertujuan untuk mengarahkan untuk pembuatan akun ataupun untuk pendaftaran selain melalui website resmi prakerja.go.id adalah hal yang ilegal nah tentu kelalaian calon peserta teman-teman ataupun bapak ibu terhadap data pribadi bukan menjadi tanggung jawab menajemen pelaksana program kartu prakerja jadi simpan baik-baik datanya ataupun data KTP, KK, ataupun email nomor HP jangan sampai salah dikasih kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena sekali lagi untuk proses pendaftaran program kartu prakerja dapat dilakukan secara mandiri secara online hanya melalui situs resmi prakerja.go.id nah itu dia teman-teman terkait tentang informasi atau updatean program kartu prakerja di hari ini semoga bermanfaat dan sehat serta sukses selalu untuk semuanya saya tutup Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!